Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah disiapkan bukunya? Buku apa bu? Buku-buku nyatet, maksudnya nyatet kan? Bu ini ini belajar apa? Belajari, ini sih kadang. Ini ya, sama ini ya. Karena kalian enggak punya, makanya saya harus pastikan kalian punya dapetannya Atau nyatet dari pembahasan yang saya bahas. Kita akan bahas tata surya. Karena babnya kan ada tata surya. Jadi kita bahas sekarang soal-soal disini. Oke, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke, sudah siap semuanya? Ya ampun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pemula pelajaran, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perawalama Ran tecnologia Kre 아니라 Ke neuropati Kem braci Kanye Ke neuropati Dan Sa squid Down Zing L остан Di Zing E Imagina Ke neuropati Baja Masih Sabu Abar ес Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya, tata surya nomor 1 Planet yang memiliki satelit alami terbanyak adalah Dijawab dah, gimana Juro? Iya jawab dulu, baru kita bahas Apa kira-kira? Jupiter Jupiter punya berapa satelit alami? 63 63 satelit Gampang ya Loh, pernah diketahkan ya Ya, ada ditanyakan lagi Benar ya Nomor 2, sekarang Planet Mars terletak antara 2 planet Bernomor berapa? 3 dan 5 3 dan 5 Karena Mars adalah planet keempat dari matahari ya Jawabannya berarti ya Tulis intinya saja Misalkan planet Mars Planet yang memiliki satelit terbanyak itu Planet yang memiliki satelit terbanyak itu Banyak 6 ketika Belum Lanjut Lanjut Bentar bu Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah Nomor selanjutnya Nomor selanjutnya Meteoroid yang memasuki atmosfer bumi akan berpijar Hal ini disebabkan oleh Masih ingat? Masih ingat badannya? Meteoroid Meteor Sama meteorik Apa? Badannya meteorik Meteoroid adalah Yang belum jatuh ya Benda langit Yang berupa batuan Yang masih melayang-layang di angkasa Belum jatuh Belum jatuh Ini dalam apa? Bumi Bumi dan jenis terang Kalau meteor Benda langit Meteoroid yang sudah jatuh Ke bumi Dan terbakar Di atmosfer Apa itu? Benda langit Sudah jatuh ke bumi Sudah jatuh ke bumi Dan terbakar Tahu ya terbakar oleh atmosfer Kalau meteorit Meteoroid yang sudah sampai Permukaan bumi Jadi kalau habis terbakar Jadi kalau habis terbakar Itu dinamakan meteor Kalau tidak habis terbakar Biasanya ukuran meteor Meteoroidnya itu sangat besar Sehingga dia tidak habis dibakar oleh atmosfer Dan menambah bumi Nah itu dinamakan meteorit Tiga ya Meteoroid Meteor Sama meteorit Berarti kalau meteor itu tidak nyatuh bumi Meteor tidak sampai Sudah habis Di atmosfer Hilang Karena terbakar kan Kalau terbakar kan seperti arang itu Kalau arang terbakar Lama-lama dia jadi debu kan ya Jadi angus Seperti itu Jadi kalau dia sudah terbakar habis Berarti dia tidak sampai Di permukaan bumi Tapi kalau meteorit Dia itu belum habis Pas sudah sampai Permukaan bumi Jadinya masih bentuk batuan Masih keras Jadi nabrak Nah itu dinamakan meteorit Kalau meteorit Sebelum jatuh Berarti dia belum masuk atmosfer bumi Jadi masih di angkasa Melayang-layang Ada Orbitnya dia Batuannya Oke Berarti Nomor tiga Meteoroid yang Meteoroid yang memasuki Atmosfer bumi Akan berpijar Halo Mbak Wiki Halo Mbak Meteoroid yang memasuki Meteoroid yang memasuki Atmosfer bumi Akan berpijar Hal ini disebabkan oleh Kita lihat yang A ya Meteoroid Memancarkan cahaya sendiri Bandar apa salah Yang memancarkan cahaya sendiri Harusnya apa Bintang atau matahari Selain itu Tidak bisa memancarkan cahaya sendiri Jadi yang A salah ya Salah Terus B Adanya panas pada Partikel-partikel udara Tidak Ya Ya karena Belum tahu ya Ini nomor B Yang B belum Yang C sekarang Meteoroid memiliki Suhu yang sangat tinggi Iya Iya Insya Allah Batuan Batuan Yang memiliki suhu Sangat tinggi Kan berarti dia yang Punya cahaya Ya kan Yang sudah jatuh Meteor Kan ini meteoroid Meteoroid Berarti masih di atas Ini meteoroid yang memasuki atmosfer Akan berpijar Berpijarnya tadi karena apa Gesekan antara apa Antara itu Batuan dan Atmosfer Iya Berarti Bukan memancarkan cahaya sendiri ya Bukan berpijar sendiri ya Oh berarti B Yang D belum dilihat dulu Panas yang cepat pertumbukan Dengan partikel-partikel udara Yang mana berarti Oh iya Yang C Salahnya kan pertumbukan Bergesekan Yang C apa D D Yang menyebabkan Meteoroid ini Terbakar atau Berpijar itu Karena apa Gesekan antara Bergesekan Sama partikel-partikel udara Udara berarti yang mana C Yang D kan Panasnya Akibat pertumbukan Antara partikel-partikel udara Iya enggak Jadi Batuan Meteoroid tadi Bergesekan Sama partikel udara Karena gesekan Orang kita Gosok-gosokan Misalkan Tangan digosok-gosokan Itu kan lama-lama Panas ya Sama aja Kayak Batu sama udara Kalau bergesekan terus Pasti dia akan panas Terus rusak Kalau panas Tadi Nanti Bisa terbakar Terbakarnya itu Sambil jatuh kan Jatuh kan gesekannya besar Terus timbul api Sehingga kelihatannya Seperti Bintang jatuh Itu yang biasanya dinamakan Bintang jatuh Yang sebenarnya apa Meteoroid yang memasuki Atmosfer bumi Dan bergesekan dengan Atmosfer Bergesekan dengan partikel udara Sehingga berbijakan Berbijakan itu apa sih Berbijakan itu Nyala Jadi Kayak nyala api Ini gak ada yang bisa Bisa baca tulisan Soalnya hakim Bisa gitu Sudah Jawabannya D ya D Terima kasih Sudah? Sudah. Sampai lanjut ya, nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Nomor 2, berevolusi terhadap planet, Jupiter. Nomor 3, lintasannya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Nomor 4, memiliki lintasan yang sangat lonjeng. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik asteroid adalah asteroid, masih ingat? Satu dan tiga. Satu, bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Ya, betul. Tiga, lintasan berada di antara planet Mars dan Jupiter. Ya, betul ya. Jadi, asteroid punya orbit. Orbitnya di antara Mars dan Jupiter. Dia juga mengorbit matahari. Oke, sudah bisa ya. Asteroid. Jelaskan lagi. Jelaskan lagi. Asteroid ya. Asteroid itu biasanya disebut juga dengan sabuk batuan. Nah, sabuk batuan kenapa? Karena lintasannya, dia punya orbit, beda sama meteoroid ya. Meteoroid itu tidak. Tau ya, orbit itu apa? Lintasan. Kalau planet berarti lintasannya dia mengelilingi matahari. Kalau meteor, itu enggak berarti. Kalau asteroid, itu punya lintasan seperti planet. Jadi, dia punya orbit mengelilingi matahari juga. Misalkan ini matahari. Ini planet pertama ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, berarti dia ada di situ-t situ. Punya berkeliling ini. Batuannya kecil-kecil. Lebih kecil dari pasal planet. Tetapi ada juga yang hampir sebesar planet. Tapi enggak sampai lebih besarnya planetnya. Jadi, dia itu batuan. Kecil-kecil, banyak gitu. Membentuk sabuk. Di antara Mars dan Jupiter. Ya, di antara planet Mars dan Jupiter. Lintasannya. Satu dan tiga. Satu. Sudah. Nomor 5 Perhatikan gambar berikut Benda langit yang memiliki Ciri-ciri tampak pada gambar adalah Nah itu Ada batuan ya Terus punya ekor Itu apa namanya Komet Komet biasanya disebut Komet disebut juga Dengan apa? Bintang Bintang rekor Ekornya selalu menjauhi Matahari Nah itu kok memancarkan cahaya sendiri Sebenarnya itu bukan cahaya Sebenarnya itu seperti gas Jadi timbul seperti cahaya Jadi gas dan debu Jadi dia Gas dan debu itu Memantulkan cahaya matahari Jadi dia itu punya Apa namanya Api sendiri Atau cahaya sendiri Itu bintang rekor Lintasannya sangat lonjong Itu ciri-cirinya Bintang rekor Punya ekor Berupa Gas Dan debu Perintasannya Sangat lonjong Dia juga Mengerti matahari Dan ekornya Selalu Menjauhi Matahari Karena apa? Karena Panasnya matahari itu Menimbulkan angin Nah anginnya itu Menyebabkan Ekor Gas itu Menjauh dari matahari Jadi kalau Semakin dekat Ini kan semakin dekat ya Sama matahari Daripada yang disini Nah kalau semakin dekat Dengan matahari Ekornya semakin panjang Karena anginnya Semakin berempus Kencang kan Kalau semakin jauh Ekornya pendek Tuh Oke Itu berarti Memorbit matahari aja Berarti hanya Memorbit matahari Memorbit matahari Kenapa? Hanya Memorbit matahari Jadi gak lewat Ke planet matahari Ya Jadi kan tadi itu Ini ya Ini kan lintasannya Planet-planet ya Ini Ini kan gak terlalu lonjong Kalau Lintasannya Komet Tadi itu lonjong Oh dari ujung Berarti Jadi gak nabrak Tapi kadang itu Dia juga Kelihatan Di bumi Biasanya Komet Karena dekat Pas Melintasnya itu Pasti Dekat Jadi kelihatan Kometnya Oke Terus Nomor 6 Ini sudah Nomor 6 Yang penting aja Dicatutin Sampai Komet Kita Kalau Bisa Sedang Nomor 6 ya, angin matahari menyebabkan, apa ini sudah tadi, coba dibaca, yang C, nomor 7, teori helioseksis. Menyatakan bahwa, teori helioseksis ini apa sih, teori itu ada teori, dalam tata surya itu ada dua teori, teori helioseksis, sama teori geosentris. Nah, teori helioseksis, helio dan geo, helio dan geo, helio ini dalam bahasa dinari, namanya helio itu adalah matahari. Kalau geo itu bumi, sentris itu berasal dari kata sentral. Sentral itu apa? Pusat. Pusat. Jadi kalau teori helioseksis itu menyatakan bahwa helio, matahari, sebagai pusat tata surya. Kalau teori helioseksis berarti geo, bumi, sentris sentral berarti bumi sebagai pusat tata surya. Kalau helioseksis dicetuskan oleh Galileo Galilei, kalau geosentris itu dulu sebelum Galileo Galilei, itu Aristoteles. Nah, dari sini. Coba kita nomor tujuh. Teori helioseksis menyatakan bahwa B. 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 mengelilingi itu matahari, misalkan ini bunganya datar. Jadi ini matahari yang apa namanya lewat, bulannya nanti gantian. Ini bunganya datar diem aja. Itu teori lama yang sudah dipatahkan oleh Galileo Galilei. Tetapi itu salah. Salah kan? Salah dong. Kalau bumi itu datar, gimana bisa ada gerhana matahari? Gerhana bulan, mis? Bumi ini kerap. Iya, dong. Nomor 8, sekarang. Asteroid yang memiliki lintasan orbit berlimit tan dengan orbit Jupiter. Nah, ini harus setting. Itu adanya, kalau yang dekat orbit Jupiter, itu biasanya Trojan, Jupiter. Jadi, asteroid yang dekat sama Jupiter, itu Trojan. kan tadi kan lintasannya asteroid itu antara Mars dan Jupiter. Jadi, yang dekat sangat-dekat sama ini ya, dekat sama Jupiter itu namanya Trojan. nomor 9, nomor 9, perhatikan gambar orbit planet pada tata surya. Orbit asteroid terletak di antara dua orbit planet, nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, ya. 4 dan 5. 4 itu Mars, 5 itu Jupiter. Asteroid, ya. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan planet-planet berikut. itu, ya. Soalnya dulu. Planet-planet di atas yang memiliki komposisi bentar, bentar. Soalnya dulu. Planet-planet di atas yang memiliki komposisi yusun dan yusun besar terdiri dari es dan nitrogen. Yang kebanyakan es dan nitrogen itu adalah planet jokian atau yang jauh dari matahari. berarti planet luar. Planet luar apa aja? Ini satu lurus kurang satu lurus. Yang mana? Planet luar. Nomor tiga satu 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 nomor berapa? Satu satu nomor nomor berapa? Satu satu tiga enam kita lihat yang? T T T Wah sembilan tadi apa? T T T T T T Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. menonton. terima kasih telah menonton. menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. 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 terima kasih telah 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 menonton. Nomor 14 Kedudukan bulan Saat terjadi kerajaan matahari Berarti yang di tengah apa? Matahari Kerajaan matahari yang di tengah apa? Bumi Bulan Bulan Jadi kan gini kan Ini kerajaan Matahari Itu Yang ditutupkan matahari ya Berarti yang gak kelihatan itu kan Bumi Bumi itu gak kelihatan matahari Berarti bumi itu ketutup sama Bulan Berarti yang di tengah bulan Matahari Kalau gerhana Bulan Yang ketutupan apa? Bulannya kan Berarti yang di tengah Yang menutupinya adalah Bu Tinggal dilihat tengahnya aja Kalau gerhana matahari Gerhana matahari Yang di tengah bulan Gerhana bulan Yang di tengah bulan Jadinya 14 Yang Bisa Yang kemana? 14 Gerhana matahari Yang A Orang Halo Gak ada soal Aurora merupakan aktivitas matahari yang aurora itu terjadi di lapisan atmosfer ionoser atau termosfer. Tahu aurora? Tahu. Jadi langitnya itu warna-warni, terjadinya biasanya dikutuk. Terjadinya dikutuk utara. Jadi langitnya warna-warni ada, hijau, pink, ungu, gitu. Itu pembiasanya dari gelombangnya sinar matahari oleh termosfer atau ionosfer. Jadi kita lihat pilihan jawabannya yang enak. Yang B, dapat menimbulkan gangguan gelombang radio pada lapisan atmosfer. C, dapat membelokkan ekor omit. D, dalam bentuk bintik matahari dalam jumlah lainnya. Berbentuk bintik matahari itu sunspot ya, bukan ya. Yang D, C dan D salah, antara A dan B. Nah sekarang warna terjadinya aurora itu ada di termosfer atau ionosfer. Itu tempat terjadinya apa di lapisan atmosfer itu? Kelombang? Kelombang radio. Berarti jawabannya yang benar adalah? B. B ya. Kok bisa menimbulkan penggunaan gelombang radio? Iya kan, aurora ini, ini ya, yang tadi pebiasa sinar matahari di bagian atmosfer. Iya sih. Kan ionosfer itu apa? Ionosfer itu lapisan atmosfer yang mengandung banyak ion. Ada IA positif, ada IA. Ini mau itu coba-cobanya B kan? Bukan B. Oh iya B, B. B. Ini cara menjualnya. Kan 15 menang? Nomor 16. B. selamat menikmati nomor 16 garis edar semua planet saat mengeliling matahari berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokus elips tersebut ternyata ini merupakan bunyi dari nah ini adalah hukum Kepler, hukum Kepler ini ada tiga satu Kepler itu pengbunyinya pengbunyinya yang hukum satu Kepler setiap planet bergerak dengan lintasan elips matahari berada di salah oh berarti ini jawabannya yuk bagusnya iya iya terus ini satu ya kepler dua luas luas daerah yang disapu atau diarsir pada selama waktu yang sama akan selalu sama apa ini maksudnya ya nanti pasti tahu ini SMP enggak pelajar hukum dua kepler hukum tiga kepler periode kuadran suatu planet jadi periode kuadran itu lamanya planet itu mengelilingi matahari itu sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-ratanya dari matahari jadi lamanya planet mengelilingi matahari itu adalah pangkat tiganya jaraknya dari matahari ke planet dari jari-jari pangkat tiganya ini itu lamanya dia mengelilingi matahari oke berarti yang benar adalah hukum yang benar adalah hukum satu yang berarti Terima kasih. 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 musim semi. Tetapi kalau di Australia, mengalami musim apa? Gugur. Gugur. Paham dari sini? Tidak panas. Ini kan harusnya kugur. 21 jurninya apa 22 September? Sudah. Loh. Loh. 21 jurninya apa 22 September? Kan harusnya kan panas sampai kugur, Bu. Gimana? Kan 21 Juninya sampai 23 September. 21 Juni sampai 23 September? Kan ada musim panasnya, ada musim kugur. Yang September itu kan sudah musim kugur. Iya, September. Kan ini pertengahan 23. Kan kalendernya sampai 30. Berarti tanggal 24 sampai 30 itu sudah masuk musim kugur. Sampai dengan pertengahan Desember. Gitu. Sampai dengan kervat- osiu. Tidak akan men suitcase dengan kDavam. Tidak tahu tidak bertanya, Tidak akan menempu. Bukan semangat Nomor 18 Karena tidak memiliki atmosfer Maka langit di bulan berwarna Langit itu warna hitam Biru ya Biru Hitam Oh, hitam Biru Boleh? Apa? Yang langit itu warna hitam Langit? Iya Hitam Kalau di sini ada atmosfer Jadi matahari, cahayanya matahari itu dibiarkan oleh atmosfer seringnya yang kelihatan adalah frekuensi warna biru, jadinya langitnya jadi warna biru kalau bulan itu tidak punya atmosfer, jadi cahaya mataharinya itu tidak bisa dibiasakan tahu-tahu kesentrong gitu saja tahu-tahu padang gitu, tapi yang tidak penak matahari gelap, jadi hitam pengalaman gitu malam iya, naik malam karena itu jembulan malam terus ga berhasil masih gak ada atmosfer ya malam terus terus itu ada jawanya 19 pasang turun terbesar terjadi saat bulan pada fase fase bulan udah pernah ya kesakan ini bulan terbesar ya terbesar itu apa kuartir itu apa matahari ya misalkan cahaya matahari dari sini ini bulan fase pertama udah pernah kan fase kedua ketiga empat lima luk tujuh delapan fase bulan yang pertama ini adalah bulan baru kalau pasang itu kan dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan eh gravitasi bulan kalau matahari bulan bumi itu segaris lurus itu mengalami pasang maksimum satu garis lurus namanya pasang kur sama bisa disini bisa disini kalau disini kan bulan baru berarti gelap semua yang ini bulan sabit bulan sabit bulan baru itu bulan pur nama enggak bulannya tanggal satu kalau bulan pertama tanggal berapa 15 15 tanggal satu gelap semua kalau selesai yang ketiga ini kuartil pertama kuartil seperempat pertama jenisnya separuh bulannya terus ini tiga perempat yang ini bulan pur nama pur nama ini seperempat lagi fase ke-6 kemudian kuartil ke-2 separuh ke-2 fase ke-7 ini balik sabit lagi baru bulannya baru lagi ganti bulan nah kalau bulan matahari bumi itu tegak lurus kalau bulannya disini dan disini itu pasangnya minimum pasang minimum B minimum kalau garisnya tegak lurus jadi posisi bulannya di-7 dan tiga kalau ini posisi bulannya di-1 dan 5 biasanya dinamakan pasang persen nah berarti pasang suruh terbesar terjadi salah terbesar itu apa maaf maaf masih nama kasih kan pasang nama 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 oke ya aku lihat gambarnya bu bu Terima kasih. Sudah? Oke, karena wakilnya sudah selesai. Sudah selesai? Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya akhiri. Boleh berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya, saya akhiri ya.